Ayo kita potong ini ya ini panen ini tadi ya judulnya panen panen enaknya berapa ini masuk gini ya Aduh gini ya manut yang tahun jadinya Mas gitu ya saya minta imbangan ini enak Mas bergajinya nyanyar ya baru kalau masuk YouTube gajinya gergajinya elak ya kurang kurang sip ya Mas ya judulnya panen bukan filosinya satu tahun lebih Mas udah udah cukup sudah ini belum ya Wah enak gajinya mas sesuatu yang baru pasti enak enggak kerasa harganya sabar hamas ini Rp17.000 Rp17.000 Oh ya bener aja kita coba dicek keranjang kuning Iya coba cek keranjang kuning ini Rp15.000 ini Rp17.000 Rp17.000 nah itu lagi Mas ya ini tadi yang donggal tadi sampai bingung karena bagus ya karena cari bingung enggak mana Oh menghilang dengan sendirinya Mas ya edisi panen Bogenville Singapura yang usianya dua tahun lebih tahunan lebih dikit silahkan dibeli di saldo kawan Wah enak Mas gajinya Mas karmanyar karena baru Alhamdulillah ini yang lainnya sebentar kita potong juga jangkannya kita potongin gini biar kakinya rata enggak terlalu pendek ya Mas ya enggak Mas ini nanti soalnya kalau kita potong sekian nanti dia akan tumbuh lagi nyabang akarnya gitu kalau Bogenville dipres gini enggak papa tanpa media aman nanti tumbuh sendiri itu bukan kadang agak rewel kalau terlalu basah terlalu banyak air terlalu banyak air boleh Hai iya nanti bisa dicek yang setelah saya potong gini itu deh deh lahannya masih berada belakang kemarin Oh ya udah 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 di apa udah hidup udah hidup udah yakin hidup ini dulu tanamnya gini dulu hasil apa ya setek datang kebatang kita tanam di lahan ya kurang lebih dua tahunan lebih dikit itu kan di cepat aja udah Mas ya ini ini nanti kita mencapkan di media yang sudah disediakan ya mencapkan gitu harus diterduhkan dulu nanti ada udah udah hidup baru pindah lahan itu atas Mas itu harus dirgaji Mas ini Anu Mas karena ya situasi puasa ya pelan-pelan himat-himat ya ya lumayan tapi kalau pakai ini nggak kerasa Mas ini ini tidak kerasa kayaknya enteng sekali sekali ini gimana Mas kalau bisa ngesornya besar gitu itu memang udah dari sananya ya Mas ucuk-ucuk besar sendiri gitu masa nih jenis bugenville Singapura ini dia membawahnya hybrid mungkin ya mungkin memang pertumbuhannya itu cepet-cepet bongsor eh berarti ditimpun di tanah sampai segini ntar ya Iya dulunya segini ya yang atas gimana Mas kita kita potong aja ini tidak emang-emang ya enggak ini enggak emang-emang ini tak langsung dulu biar nggak terlalu panjang nah kaki ini nah kita bergaji ya tuh hati-hati Mas nanti kalau darah keluar batal Mas kan nggak sengaja tapi kalau akar ditanam enggak akan hidup ya akar bisa di agar-agar kayak gini masih bisa hidup bisa tapi harus di luar mas di stek diokulasi okulasi disambung disambung dengan pancing setelahnya hari ini manenya cuma sedikit dulur karena luar biasa panas Mas asian yang ambil lagi puasa nanti gara-gara batal saran saya kalau puasa-puasa gini kalau ngambil pohon di lahan ya sore sore ya jadi kita lebih kalau pun kalau puasa-puasa gini bagusnya kita tidur Mas karena tidur itu ibadah kalau tidur itu ibadah kita manen bugenville gini masih sambil motong-motong lebih dari ibadah Mas iya Alhamdulillah Alhamdulillah Mas syukurillah kita nikmat sehat Mas iya pastinya Mas ini nanti kalau sawah Swira dinaikkan kemudian ada yang nanya beli itu siap ready ya ready ready nanti itu dan nomornya tak taruh distribusi namanya siap-siap-siap terima kasih banyak sukses selalu buat Mas Yira yang mengorbitkan bonsai teman-teman Blitar semoga kita tetap jaga setuluran amin 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 tetap Guyup Rukun lojinawi kemahripah lojinawi kemahripah ya kalau ini Mas ya ini kan Tugul Tugulan ini kan bisa dihidupkan ya ini bisa nanti diuncap-uncapkan di media nanti kalau udah hidup bisa dipindah tanah dipindah di tanah biar cepat besar ya ini temennya ini ini sebenarnya ini pokoknya Mas kalau boleh tahu saya nih Mas iya dan tempe ya media yang bagus tuh tanam begini Singapura apa kalau saya dek belakang itu saya Pak cuma pakai pasir kali ya sekam sekam padi itu itu dan ini enggak usah dibakar ya enggak enggak usah dibakar sama ini loh apa ini kan residu sisa pembuatan arang kayu kita cari yang hancur kalau saya biasanya saya beli tapi murah ini tapi kadang kalau orangnya baik ini dikasih gitu ya yang agak hancur perbandingannya satu banding satu kita campur menjadi satu terus kita jadikan media ini paling bagus satu poros medianya enggak terlalu basah lama juga mengikat air Hai kanada pasir kali ada sekamnya itu sama ini apa arang kecil-kecil ini kalau di tempat saya paling bagus itu oke Alhamdulillah panen Bougainville 4 buah tadi nanti yang memerlukan nanti nomor ada di deskripsi kawan kelanjangan nanti yang ingin memelihara kurangnya lumayan kakinya jangan tanyakan lagi oke semoga bermanfaat Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh